Jody tercekat melihat siapa yang duduk di sofa apartemennya saat ini. Sepasang suami istri itu balas menatap Jody dengan tetapan penuh menyelidik. Siapa lagi yang datang kalau bukan Tuan dan Nyonya mudanya, Abimana dan Tiara? Pulang bulan madu bukannya kembali ke rumah keluarga Williams. Mereka malah mampir ke apartemen Jody. Pagi ini Jody sebenarnya memang diberi tugas untuk menjeput Tuan dan Nyonya mudanya pulang dari vila. Tapi karena kejadian tadi malam, ia malah melupakan tugasnya itu. Yang ada di pikirannya tadi malam adalah memberi peringatan kepada Carla agar tidak lagi mengganggu Ana. Oleh sebab itu, ia sampai lupakan tugasnya dan malah pergi ke tempat Carla. Hei Jody, lama ya tidak bertemu, sampai Tiara sambil tersenyum melambaikan tangannya. Sementara suaminya menatap Jody dengan tetapan tajam seolah sedang menghakimi asistennya yang sedang lalai mengerjakan tugasnya. Jody menelan salifanya dengan susah payah. Ia ingin sekali membalas apaan Tiara saja. Terasa sangat berat. Tetapan tajam Abimana begitu mengintimidasinya. Loh, sudah pulang? Tanya Ana yang datang dari dapur dengan membawa nampan berisi minuman dan cemilan untuk Abimana dan Tiara. Jody bertambah mati gaya. Itu artinya mereka sudah bertemu dengan Ana. Kira-kira apa saja yang sudah mereka bicarakan dengan Ananya? Jody malah berdasarkan. Ana meletakkan kedua minuman di atas meja. Beserta cemilannya. Ia pun mempersilahkan Abimana dan Tiara untuk menikmati hidangannya. Terima kasih ya. Tadi siapa namamu? Tanya Tiara dengan ramah. Ana Nyonya. Jawab Ana. Oh, Ana. Nama yang bagus. Puji Tiara pada Ana. Tapi sambil melirik ke arah Jody. Tuan Nyonya. Maaf saya tidak menyebut Tuan dan Nyonya hari ini. Saya tadi ke kantor. Potong Abimana dengan cepat sebelum Jody menyelesaikan ucapannya. Jody tak langsung menjawab. Ia memperhatikan dulu wajah Tuan itu. Rasanya itu bukan sebuah tebakan, melainkan sebuah sindiran. Apa jangan-jangan Abimana sudah tahu kalau tadi Jody belum sampai ke kantornya? Tidak Tuan. Jawab Jody sambil menundukkan kepalanya karena merasa sangat bersalah. Ana melihat ekspresi yang berbeda dari Jody. Ternyata di depan Tuan mudanya, pria ini bisa tunduk juga. Selama ini dia hanya melihat sosok Jody yang selalu tegas dan peberani saja. Ana melihat bergantian wajah Jody dan juga Abimana. Suasana jadi berubah tegang seketika. Sementara Tiara yang dapat menangkap perawat kekhawatiran dari Jody, langsung berusaha mencairkan suasana. Ini teh apa, Ana? Tanya Tiara mengalihkan pembicaraan sambil mencoba teh buatan Ana. Itu kalau tidak salah London tea nyonya. Saya juga baru mencobanya. Kami baru membeli teh itu saat berbelanja di supermarket beberapa hari yang lalu. Jawab Ana dengan polosnya. Tiara mengelum senyum. Ternyata gadis pilihan Jody ini betul-betul polos. Bahkan lebih polos darinya. Oh, kalian sering berbelanja bersama ya. Pancing Tiara lagi. Nyonya Tiara, tolong jangan perpanjang masalah ini. Apa nyonya tidak bisa melihat? Rahang suami nyonya sudah mengeras seperti ini. Habislah aku kali ini. Nyonya, batin Jody. Ia hanya bisa pasrah sambil menggarut kepalanya yang tidak gatal. Tidak nyonya, baru sekali. Saya juga belum lama tinggal di sini. Sekali lagi Ana menjawab apa adanya. Tiara mengganggu-ganggukan kepalanya sambil tersenyum mengejek pada Jody. Sebenarnya ia ingin terbahak melihat wajah Jody tertangkap basah seperti itu. Ana, tiba-tiba aku lapar. Apa kau punya makanan lain? Kita ke dapur aja yuk. Aku mau melihat ada makanan apa aja di sana. Ana, ajak Tiara sambil berdiri dari duduknya. Jangan nyonya, tolong jangan tinggalkan aku berdua dengan suamimu ini nyonya. Jerit Jody dalam hati. Ana melihat Jody sekilas. Pria itu hanya bisa pasrah mengangguk saja. Iya nyonya, ayo saya temankan ke dapur. Saud anak. Melihat Tiara dan Ana sudah berjalan ke arah dapur. Abimana dengan cepat bangkit dan menghampiri Jody. Ah, Jody meringis dengan tertahan. Ana yang mendengar seperti suara Jody meringis langsung menoleh lagi ke belakang. Nyonya tadi dengar juga tidak. Tanya Ana. Tidak ada apa-apa. Perasanmu aja. Ayo cepat kita ke dapur. Ajak Tiara sambil menggandeng tangan Ana menuju ke dapur. Sementara Jody harus bertahan sendiri tegap setelah tulang kering sebelah kirinya ditendang oleh Abimana. Kau tahu sudah berapa kali kau lalai menjalankan tugas dariku? Tanya Abimana dengan nada suara yang sangat serius. Maafkan saya Tuhan, tapi saya punya alasan untuk itu. Kini tulang kering sebelah kanan Jody yang jadi santapan empuk kaki Abimana. Masih berani menjawab rupanya. Ujar Abimana. Jody pun pasrah dan hanya bisa membungkuk sekilas. Maaf Tuhan, saya salah. Ucap Jody pada akhirnya. Abimana menarik sudut bibirnya membuat sebuah senyuman sinis di wajahnya. Ia tahu Jody sudah menyerah menahan rasa sakit di kakinya. Meninggalkan klien penting tiba-tiba berani menelponku malam-malam saat aku sedang berbulan madu. Tinggal bersama seorang gadis tanpa ikatan bahkan berani berciuma di tempat terbuka. Terakhir, berani-beraninya kau lupa menjemput aku dan istriku. Kata Abimana memaparkan semua kesalahan Jody. Dari rentetan kesalahan yang ia perbuat, hanya satu yang paling menyita perhatiannya. Yaitu berciuman di tempat terbuka. Dari mana Tuhan mudanya itu bisa tahu soal cuman itu? Tanya Jody dalam hatinya. Wajahnya mendadak memerah. Ia merasa malu karena ternyata Abimana sudah tahu sedalam itu tentangnya. Kenapa wajahmu seperti anak gadis yang tertangkap basah berbuat mesum di muka umum? Memalukan sinir Abimana. Jody semakin dalam menundukkan kepalanya. Maaf, maaf Tuhan. Hanya itu yang dapat keluar dari mulutnya. Maaf, maaf. Omel Abimana. Nikahi dia secepatnya. Tita Abimana tiba-tiba. Jody langsung mengangkat kepalanya menatap Abimana dengan tidak percaya. Menikahinya Tuhan. Ulang Jody lagi. Jadi mau tunggu apa lagi? Tunggu sampai kau menghamilinya baru mau menikahinya. Tanpa Abimana dengan kesal. Sudah dikasih lampu hijau agar segera menikah. Dia malah masih bertanya. Bukan begitu Tuhan. Saya memang berencana untuk menikahinya setelah Tuhan dan Nyonya selesai berbulan madu. Saya tidak menyangka secepat ini Tuhan akan merestui kami. So Jody. Kau jangan besar kepala. Aku menyuruhmu segera menikahinya. Karena aku kesian melihat gadis itu. Kau sudah berani menciumnya bahkan kalian sudah tinggal bersama. Entah sejauh apa hubungan kalian. Itu bukan urusanku. Yang jelas kau harus memberikan status hubungan yang jelas untuknya. Jangan pernah mempermainkan seorang perempuan. Apalagi perempuan yang polos seperti dia. Nasihat Abimana. Ia kembali melihat Jody dengan serius. Satu lagi. Aku mengerti kau sekarang berada di fase jatuh cinta. Gadis itu tentu selalu menyita perhatianmu. Tapi aku tidak suka kalau kau sampai melalaikan tugasmu berulang-ulang kali. Untuk saja tugas yang kau lalaikan tidak begitu berdampak buruk. Bagaimana kalau nanti aku memberikanmu tugas yang penting lalu kau melalaikannya lagi. Kau tahu bukan? Aku tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Untuk itu jadikan ini sebagai pelajaran sebelum aku menggantikan posisimu dengan orang lain. Jangan Tuhan juga Jody dengan cepat. Maafkan saya Tuhan. Saya akan jadikan ini sebagai pelajaran. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lalai lagi. Saya janji Tuhan. Ucap Jody dengan sungguh-sungguh. Aku pegang janjimu. Selama Bimana sedang menginterogasi Jody di ruang tamu, Tiara pula sedang mengorek informasi dari Ana. Tiara bisa melihat kalau Ana adalah gadis polos yang sangat jujur. Ia akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya apa saja yang ia tahu. Sudah lama kenal dengan Jody. Tanya Tiara mulai membuka pembicaraan. Ana yang tengah menghidangkan makanan untuk Tiara jadi berhenti sejenak dan menatap wanita yang menanyainya itu. Ia takut-takut ingin menjawab takut salah bicara. Jangan khawatir. Aku hanya bertanya saja. Anggap saja kita sedang sekedar bercerita. Ucap Tiara yang dapat membaca keraguan mata Ana. Ayo duduk. Kita makan sama-sama. Santai saja. Kata Tiara mempersilahkan Ana untuk duduk agar mereka bisa mengobrol lebih nyaman dan Ana tidak merasa takut. Ana pun duduk di seberang Tiara. Kalau awal bertemu sudah cukup lama Nyonya, tapi saat itu kami belum saling mengenal satu sama lain. Ucap Ana. Oh ya? Kenal di mana? Tanya Tiara lagi lalu meminum minuman miliknya yang disuguhkan oleh Ana. Di taman Nyonya sewaktu Tuan Muda Williams memborong semua jualan dari para pedagang di sana. Jawab Ana lagi. Wah, itu sudah cukup lama. Apa kau berada di sana waktu itu? Tapi sepertinya aku tidak melihatmu. Tiara mengingat kembali kejadian itu. Tapi rasanya memang ia tidak melihat ada Ana di sana. Atau mungkin memang ia tidak sadar saja kalau Ana ada di sana. Saya ada di sana saat itu Nyonya. Saya berjualan roti waktu itu. Melihat semua pedagang jualannya diborong habis oleh Tuan Muda William. Saya jadi sedih karena roti-roti milik saya jadi tidak laku. Saat itu Tuan Jody menghampiri saya. Dia memborong semua dagangan saya. Jawab Ana. Oh iya, terus-terus bagaimana kalian bisa terus bertemu sampai sekarang? Tanya Tiara antusias. Sejak kejadian di taman, kami beberapa kali bertemu lagi di jalan. Dan Tuan Jody selalu memborong roti-roti milik saya lagi. Nyonya. Dia sangat baik. Bahkan dia juga memberikan uang lebih kepada saya. Katanya untuk keperluan saya. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Tuan Jody. Mata Ana tampak berbinar saat menceritakan tentang asisten Tuan Muda Williams itu. Tiara melihat kalau Ana juga menyukai pria itu. Dia baik padamu selama bertemu. Selama bertemu. Apa dia hanya membeli roti lalu pergi? Tanya Tiara lagi. Jiwa kepo-nya masih berontak-rontak butuh penjelasan. Masalnya asisten suaminya itu jarang sekali bisa dekat seperti ini. Dengan seorang gadis. Apalagi gadis polos seperti Ana. Ternyata selera Jody dan Tuan Muda tidak beda jauh. Dia sangat baik nyonya. Dia juga pernah mentraktir saya makan malam. Jawab Ana. Kok sepertinya tertarik kepadanya? Ucap Tiara yang membuat pipi Ana merah meronang. Ana pun tertunduk malu. Melihat itu Tiara malah terkeke. Tidak usah malu-malu. Santai aja. Kalau nanti kau benar jadi jodohnya Jody. Maka kita kan sering bertemu. Kita bisa jadi teman yang baik. Gomong-gomong berapa usiamu? Boleh aku tahu? 18 tahun nyonya. Jawab Ana. Tiara mengganggu-ganggu kan kepalanya. Ternyata Ana lebih muda dari dirinya. Kau dua tahun lebih muda dariku. Kalau kau mau kau tidak perlu memanggilku nyonya. Kesannya aku sangat tua. Tiara terkeke geli. Panggil aja aku kakak. Aku rasa itu lebih baik. Ana malah menggelengkan kepalanya. Maaf nyonya. Saya takut dianggap tidak sopan. Tiara mengibaskan tangannya. Santai aja. Tidak usah takut-takut begitu. Kalau kau merasa sungkan. Panggil aja aku kakak. Kalau kita sedang berbicara berdua seperti ini. Kalau ada orang lain. Kok boleh deh memanggilku nyonya. Bagaimana? Biar kita lebih akrab. Ana. Tinta Tiara. Ana tampak diam sejenak. Barulah ia mengangguk menyetujui permintaan Tiara. Baik nyonya. Eh kakak Tiara. Nah begitu lebih baik kan. Ujar Tiara. Hmm boleh aku bertanya lagi. Tiara izin terlebih dahulu. Karena merasa sudah banyak memberikan pertanyaan pada Ana. Boleh. Saya akan menjawab sebisa saya. Saud Ana. Aku hanya penasaran aja. Setauku Jodi itu hampir tidak pernah dekat dengan seorang gadis manapun. Lalu bagaimana dia bisa memutuskan untuk tinggal bersama denganmu? Tanya Tiara. Dari banyak pertanyaan. Sebenarnya ini nih. Adalah pertanyaan yang paling dia tunggu-tunggu. Wajah Ana tampak berubah mendengar pertanyaan tersebut. Ia sedikit khawatir untuk menjawabnya. Karena baginya ini adalah aib dirinya sendiri. Melihat Ana berubah mendung. Tiara dengan cepat berkata. Kalau kau berkeberatan. Tidak usah dijawab. Tidak apa-apa kok. Hmm. Tapi. Kalau saya cerita. Saya harap kakak bisa mempercayai saya. Saya khawatir kakak malah berpikiran yang bukan-bukan. Ucap Ana. Kau bisa mempercayai Ana. Aku bukan orang yang mudah memandang buruk pada seseorang. Tapi semua terserah padamu. Kalau kau merasa ragu untuk tidak cerita juga tidak apa-apa kok. Kata Tiara dengan senyum manisnya. Ia berusaha meyakinkan gadis di depannya. Saya. Saya. Bisa. Tinggal bersama dengan Tuan Jodi. Karena dia membantu saya. Saya hampir dijual dengan pria hidung belang kak. Jawab Ana. Tiara langsung terkejut mendengar itu. Mulutnya tampak mengangat. Tidak percaya. Dijual. Bagaimana bisa? Bibik saya punya hutang banyak pada rentenir. Karena tidak mampu membayar. Rentenir itu meminta saya sebagai penelus hutangnya. Lalu bibikmu mengiakan begitu saja. Ana pun mengangguk sambil menunduk malu. Ia nyonya. Saat akan dijual. Untungnya Tuan Jodi bertemu dengan saya di hotel. Tuan Jodi langsung menyelamatkan saya saat itu. Makanya dia pernah meninggalkan pekerjaan pentingnya begitu saja. Itu karena mau menyelamatkan saya. Kalau malam itu dia terlambat untuk menyelamatkan saya. Mungkin saya sudah ikut dengan pria hidung belang. Untuk itu saya. Untuk itu saya ikut minta maaf atas kelalaian Tuan Jodi meninggalkan pekerjaan nyonya. Itu semua karena saya. Ana menatap Tiara dengan penuh belas. Ia seolah memohon untuk dimaafkan kesalahannya. Dia tidak tega jika Jodi disalahkan nantinya karena berniat menolongnya. Tiara pun menenangkan Ana. Kau tidak usah khawatir soal itu. Aku akan ceritakan semuanya kepada suamiku nanti. Suamiku itu dari luar memang terlihat sangat galak. Tapi aslinya dia sangat perhatian dan pengertian. Dia pasti bisa mengerti soal ini. Ucap Tiara. Barulah Ana tersenyum dan merasa lega. Terima kasih banyak nyonya. Nyonya tidak hanya cantik tapi juga baik hati. Tiara pun tertawa ringan mendengkapinya. Jangan dipuji begitu. Nanti aku bisa besar kepala. Ana pun ikut tertawa. Jadi bagaimana rencana kalian ke depannya? Mengenai Jodi. Apakah kau suka padanya? Tanya Tiara kemudian. Ana bukannya menjawab. Malah menggigit bibir bawahnya. Kalau ditanya terang-terang seperti ini. Tentu saja dia malu-malu mau mengatakan iya. Kalian sudah pernah berciuman kan? Masa masih tidak cinta? Goda Tiara yang membuat pipi Ana merah menjalar hingga ke kupingnya. Melihat Ana hanya diam dan resipu malu. Tiara malah tertawa. Dari gelagatmu sepertinya kau memang menyukainya. Ucap Tiara. Benarkan tebak Tiara. Ana melihat ke arah Tiara sekilas selalu mengangguk malu-malu. Wah, setelah ini keluarga Williams akan membuat pesta pernikahan lagi nih. Sepertinya seluruh Tiara yang membuat Ana semakin tersipu. Pesta pernikahan bagi Ana semuanya terasa begitu cepat seperti mimpi. Benarkah sebentar lagi dia akan menikah dengan pria yang telah menyelamatkannya? Bersambung. Bersambung.